Di episode sebelumnya, aku dan Sensei masih saja terus berusaha untuk mengalahkan gerombolan para zombie-zombie yang masih saja bermunculan. Dengan kemampuan yang kita miliki, satu persatu zombie-zombie ini pun mulai kami kalahkan. Bahkan, karena terlalu seringnya pertarungan yang kita lalui, aku dan Sensei mulai memahami varian-varian zombie yang ada di pulau misterius ini. Menurut petunjuk yang kita dapatkan, kita harus mengalahkan banyak sekali zombie untuk memancing tangan kanan dari bos pulau misterius ini. Dan tanpa diduga, ya dia benar-benar muncul. Tangan kanan ini bernama Johnny, dan dia adalah sesosok zombie yang membagang senjata gergaji mesin. Aku tak tahu bagaimana caranya untuk mengalahkannya, namun setelah aku coba untuk menyerangnya, tiba-tiba dia munculkan banyak sekali prajurit untuk menghalauku. Oleh karena itu, kumutuskan untuk segera mundur terlebih dahulu. Karena untuk mengalahkan zombie yang bernama Johnny ini, aku memerlukan strategi yang sangat jitu. Dan kuajak Sensei untuk segera meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Apakah untuk ke depannya, aku dan Sensei akan mampu untuk mengalahkan zombie kuat bernama Johnny ini? Atau dengan senjata gergaji mesinnya, dia akan sulit untuk ditaklukkan? Jika kalian ingin mengetahuinya, maka kita harus lanjut ke beberapa hari ke depan. Dan saatnya kita memulai, I The Craft Tapi Zombie Apocalypse Season 3 Setelah aku dan Sensei berhasil kabur dari kejaran zombie kuat bernama Johnny, Kali ini aku dan Sensei sudah ada cukup jauh dari rumah tempat tinggal kita sebelumnya. Namun, untuk benar-benar bisa mengalahkannya, aku dan Sensei mulai mengatur strategi sebaik mungkin. Dan strategi yang muncul di dalam fikiranku, ya aku harus membuat sebuah benteng yang cukup kuat. Dan tiba-tiba, grombolan para zombie-zombie ini mulai berdatangan. Aku kira ini adalah anak buah dari Johnny. Tapi, ternyata ini hanyalah zombie yang nyasar saja. Malam pun mulai datang. Dan sedikit demi sedikit, matahari perlahan mulai tenggelam. Aku dan Sensei mulai memutuskan untuk segera kembali ke markas atau benteng yang kita bangun sebelumnya. Tapi, di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah motor yang sudah karatan. Walaupun demikian, saat ku hidupkan ternyata motor ini masih bisa digunakan. Alhasil, aku dan Sensei memutuskan untuk menggunakan motor ini segera kembali ke lokasi markas. Tapi, tiba-tiba, grombolan para zombie-zombie mulai datang dan menyerang. Dan kali ini, ada zombie yang berwarna hitam. Apakah ini zombie varian baru lagi? Aku tak tahu. Yang ku tahu kali ini, ya aku harus mengalahkan zombie ini dengan cukup cepat. Dan saat serangan zombie itu mengenaiku, ternyata serangannya ada sebuah efek yang cukup menakutkan. Ya, efek poision atau racun. Beberapa saat berlalu. Namun, aku dan Sensei masih tetap saja berada di tempat yang sama. Karena grombolan para zombie-zombie terus saja berdatangan. Itu membuat perjalanan kita sangat terganggu. Oleh karena itu, mau tidak mau, aku harus menghabisi para zombie-zombie yang ada di tempat ini terlebih dahulu. Dan setelah beberapa dari zombie-zombie ini sudah berhasil kukalahkan, inilah dia saatnya bagiku untuk mengendarai sebuah motor keren ini. Tanpa berlama-lama, aku pun langsung tancap gas. Dan berjalan melewati para zombie-zombie. Tapi, lagi-lagi ada masalah. Ternyata motor ini tak bisa berenang di air. Oleh karena itu, ya aku pun ikut tenggelam. Dengan terpaksa, ku tinggalkan saja motor Batman ini. Malam pun mulai semakin larut. Dan hujan kali ini turun sangat deras sekali. Tapi, aku masih saja tetap dikejar oleh grombolan para zombie-zombie. Dengan cepat, aku berlari untuk menjauh dari grombolan para zombie-zombie ini. Dan mulai mencari sebuah tempat aman untuk berlindung. Tapi, lagi-lagi aku mendengar sensi dikroyok oleh grombolan zombie-zombie ini. Aku langsung berbalik arah dan menolongnya. Kuhabisi para zombie-zombie ini menggunakan shotgun yang kumiliki. Karena hanya menggunakan senjata shotgun ini. Satu, dua, tiga, bahkan empat zombie bisa langsung terlibas sekaligus. Malam mencekam yang sangat panjang masih belum saja berlalu. Kali ini, aku dikeloyok lagi oleh grombolan para zombie. Tapi, dengan menggunakan gergaji mesin serta senjata shotgun yang kumiliki. Ya, mereka semua pun bisa aku kalahkan dengan cukup mudah. Dan setelah pagi datang, langsung saja aku bereskan para zombie-zombie yang masih tersisa. Karena jika tak aku bereskan para zombie-zombie ini, mungkin akan sangat menyulitkanku untuk ke depannya. Oleh karena itu, kugunakan kemampuan maksimalku dan mulai mengalahkan mereka satu per satu. Singkat cerita, kini aku dan Sensei sudah tiba di lokasi markas kita sebelumnya. Dan ternyata, di markas ini juga masih ada grombolan para zombie-zombie yang terus mengintai keberadaanku. Tapi, aku dan Sensei masih bisa menghalau dan mengalahkan mereka dengan cukup cepat. Karena aku ingin mengupgrade markas ini menjadi sebuah benteng yang sangat kokoh, aku pun langsung pergi mining stone. Ya, mengambil beberapa batu untuk kujadikan dinding dari markas tersebut. Dan dengan cepat, aku pun langsung mengambil beberapa batu. Setelah batu-batu yang kubutuhkan sudah berhasil kudapatkan, kali ini aku segera kembali ke dalam markas kembali. Tapi, tiba-tiba hujan pun mulai turun. Itu artinya, para grombolan zombie akan segera muncul. Namun, aku tak menghiraukan grombolan para zombie tersebut. Dan mulai membangun markas ini menjadi lebih kokoh dan lebih kuat lagi. Beberapa hari berlalu, dan sepertinya markas yang kuinginkan sudah mulai terbentuk. Walaupun markas ini tidak terlihat bagus, namun kurasa ini sudah cukup untuk menghalau Johnny masuk ke dalamnya. Tapi, lagi-lagi ada satu masalah. Ternyata, masih ada zombie yang berhasil masuk ke dalam markas ini. Oleh karena itu, ya sebelum si Johnny datang, aku harus memperbaiki masalah yang ada di dalam markas ini terlebih dahulu. Ku mulai mengatasi masalah-masalah itu dengan memberi sebuah pembatas agar para zombie-zombie tak bisa memanjat. Ku terapkan pembatas ini ke setiap sisi-sisi gedung, agar aman dan bisa mengalahkan Johnny dengan mudah. Malam pun kini kembali datang. Aku dan Jesse mulai memastikan apakah markas ini sudah benar-benar aman dari serangan para zombie atau tidak. Dan setelah ku rasa tempat ini sudah benar-benar aman, ku putuskan untuk segera mengistirahatkan diri dan langsung bergegas tidur. Keesokan paginya, ku mulai hari dengan memberisikan para zombie-zombie yang ada di luar markas. Ku gunakan senjata shotgun, plasma cannon dan juga beberapa senjata lainnya untuk mengalahkan mereka semua. Dan sepertinya setelah ku pahami, benteng ini benar-benar aman dari serangan para zombie-zombie. Ku rasa inilah biasa yang untuk memancing si Johnny datang ke benteng ini dan mulai kita mengalahkan. Beberapa saat telah berlalu, setelah ku bereskan para zombie-zombie yang ada di sekitar markas ini, Sensei pun mulai menyuruhku untuk memancing si Johnny segera datang ke tempat ini. Karena ku rasa benteng yang kita bangun ini ku rasa sudah sangat kokoh untuk menghalau datangnya si Johnny. Dan dengan cepat aku pun langsung bergegas untuk pergi ke tempat si Johnny berada. Tak memerlukan waktu lama, hanya beberapa saat saja aura dari zombie Johnny ini pun mulai muncul. Tapi aku masih belum tahu keberadaannya ada di mana. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata hanya ada zombie-zombie biasa yang mendatangiku. Dan dari kejauhan, terlihat bahwa zombie Johnny ini pun mulai menampakkan diri. Dia membawa pasukannya yang sangat kuat. Aku pun langsung berlari dan mulai memancing pasukan-pasukan serta zombie Johnny ini datang ke markas tempatku dan Sensei tinggal. Beberapa saat telah berlalu. Dan sepertinya rencana kita kali ini akan benar-benar mulus. Karena sesuai rencana, zombie Johnny dan pasukannya masih terus mengikutiku. Dengan cepat aku pun langsung masuk ke dalam markas dan menutup akses masuk ke dalamnya. Dari atas, para zombie-zombie ini pun sangat terlihat jelas. Namun targetku bukan mereka. Targetku adalah dia, ya si Johnny. Dengan menggunakan shotgun, aku langsung melancarkan beberapa serangan padanya. Tapi, aku terlalu meremehkan kekuatan dari zombie Johnny ini. Ternyata dia mampu memunculkan para pasukan-pasukannya di tempat yang tinggi sekalipun. Oleh karena itu, aku harus lebih waspada lagi terhadap zombie Johnny ini. Ketika ada sebuah kesempatan menyerang, aku pun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. Tapi, lagi-lagi zombie Johnny ini memunculkan pasukannya di tempat yang tak ku duga-duga. Oleh karena itu, aku sedikit kewalahan saat melawan mereka. Namun, aku ada sisi masih saja terus mencari sebuah cara untuk mengalahkan zombie Johnny ini. Beberapa saat telah berlalu. Tapi, aku ada sisi masih bingung untuk mengalahkan zombie Johnny ini. Jika terlalu dekat, maka aku akan langsung diserang dengan gergaji mesinnya. Tapi, jika aku terlalu jauh, aku tak bisa menjangkaunya. Oleh karena itu, aku masih sangat bingung bagaimana cara mengalahkan zombie Johnny ini. Apalagi dari tempat yang cukup tinggi ini. Pandanganku tertutup oleh penghalang batu yang kubuat sebelumnya. Tapi, di saat ada masalah, disitulah ada solusinya. Ternyata, sensei mulai memperlebar jarak pijakan kita. Dan sungguh tak ku duga. Anak buah dari zombie Johnny ini masih bisa muncul di tempat yang sangat tinggi ini. Lalu, bagaimanakah caraku untuk mengalahkan zombie Johnny? Jika di tempat yang tinggi seperti ini, anak buahnya juga masih bisa dimunculkan? Entahlah, aku tak tahu. Tapi, yang pasti aku harus bisa mengalahkan zombie Johnny ini bagaimanapun caranya. Singkat cerita, kali ini aku sudah siap untuk melancarkan serangan pada zombie Johnny dari sudut yang sangat bagus sekali. Dan dari atas, aku mulai melancarkan beberapa serangan-serangan pada zombie Johnny. Namun, beberapa serangan-serangan yang kulancarkan masih dihalangi oleh beberapa anak buahnya. Tapi, setelah anak buah dari zombie zombie Johnny ini sudah kukalahkan, aku langsung fokus melancarkan serangan beruntun pada zombie Johnny ini. Dan seperti inilah dia saat aku melancarkan serangan-serangan yang cukup dah siap padanya. Belum sempat aku mengalahkan zombie Johnny, tiba-tiba sekumpulan anak buahnya langsung muncul di depanku. Dengan cepat, aku pun langsung dijatuhkan. Tapi, aku masih bisa menghindar dan berlari menghindari zombie Johnny serta kawanan anak buahnya. Mungkin keberuntungan kali ini masih tetap berpihak padaku. Karena saat aku jatuh depan di depan zombie Johnny, zombie Johnny tak sempat untuk melancarkan serangan gergaji mesinnya padaku. Ya, aku masih sangat beruntung sekali. Malam pun kini mulai kembali datang. Setelah sebelumnya aku dijatuhkan keluar dari markas tempatku tinggal, aku masih berusaha untuk bisa masuk kembali ke dalam markas tersebut. Kuharap Saitama Sensei di sana baik-baik saja. Karena setauku, anak buah dari zombie-zombie Johnny bisa masuk ke dalam markas kapanpun dia mau. Dan di perjalanan, aku juga menemukan sebuah aliran lava. Sepertinya, aku akan mencoba mengambil aliran lava tersebut. Mungkin aku bisa menyiram zombie Johnny dengan air lava ini. Karena zombie seperti apapun itu, jika terbakar, maka akan benar-benar langsung kongin. Kecuali zombie sakti yang memiliki kekuatan ketahanan api. Dan seperti inilah dia prosesnya saat aku mencoba mengambil lava di tengah kerumunan para zombie-zombie. Akhirnya, setelah melalui malam yang cukup panjang, kali ini matahari perlahan-lahan sudah mulai bersinar. Itu artinya, pagi mulai kembali datang. Dan kali ini, aku sudah berada dekat sekali di markas tempatku dan Sinsi tinggal. Dan ternyata, zombie Johnny mengetahui keberadaanku. Sehingga dia beserta anak buahnya mencoba mengejarku. Dan saat ku lihat ternyata di depan markas ini aman, dengan bergegas, aku pun langsung masuk ke dalam markas. Aku tahu kalau zombie Johnny itu memang kuat. Sangat kuat sekali. Tapi, walaupun demikian, dia juga memiliki sebuah kelemahan atau kekurangan. Dan kelemahannya adalah dia sangat lambat. Sehingga untuk mengejarku, tidak akan mungkin bisa. Setelah beberapa saat aku ingin melancarkan serangan pada zombie Johnny, tiba-tiba anak buahnya lagi-lagi muncul di tempat yang sangat tinggi ini. Aku sangat kebingungan bagaimana caraku untuk menjangkaunya. Jika terlalu dekat, aku akan diserang oleh gergaji mesin. Jika terlalu jauh, seranganku akan terhalang oleh anak buahnya. Dan saat aku mencoba menyerang dari atas, anak buahnya pun langsung bisa muncul di sekitarku dengan sangat cepat. Aku jadi sangat bingung apa yang harus kulakukan. Mungkin satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan zombie Johnny ini, aku harus menyusun satu blok. Dan mulai menyerangnya dari atas. Oleh karena itu, aku pun mencoba mengambil beberapa door di sekitar markasku. Matahari pun perlahan-lahan mulai tenggelam. Itu artinya sebentar lagi malam. Dengan bergegas, aku langsung masuk kembali ke dalam markas. Karena ku rasa di sekitar markas ini tak ada zombie. Dan keberadaan zombie Johnny masih belum ku ketahui. Walaupun di sekitarku ada zombie-zombie anak buahnya banyak sekali, tapi keberadaan zombie Johnny masih belum terlihat. Walaupun auranya masih tetap ada di sekitar tempat atau markasku ini. Setelah beberapa saat, keberadaan zombie Johnny masih belum juga kutemukan. Kali ini, aku memutuskan untuk segera pergi ke bagian belakang dari markas ini. Dan mulai meriksa di bagian sana. Saat aku mengarahkan pandanganku ke arah sungai, tiba-tiba aku diserang oleh zombie yang membawa tanah. Dengan cepat, aku gunakan shotgun untuk menyerangnya. Dan setelah zombie ini berhasilku bereskan, aku kembali lagi melihat ke arah sungai. Dan mulai menyusun blok terlebih dahulu, supaya anak buah dari zombie-zombie Johnny ini tak bisa muncul di sekitarku. Alangkah terkejutnya aku saat menetap lurus ke depan. Ternyata, Dewi Fortuna atau keberuntungan masih saja berpihak padaku. Kulihat dari kejauhan, sepertinya zombie Johnny benar-benar terjebak di sungai yang ada di depan sana. Yap, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus untuk menghabisinya. Dengan cepat dari kejauhan, langsung saja aku gunakan beberapa senjata untuk mencoba menyerangnya. Tapi, lagi-lagi aku tak bisa menjangkaunya jika tidak menggunakan sebuah sniper. Karena jarakku dan zombie Johnny itu sangatlah jauh. Apalagi, aku tidak terlalu jitu saat menggunakan senjata sniper. Setelah beberapa saat, aku lihat ternyata sensei menyerang zombie Johnny dari jarak yang lebih jauh lagi menggunakan snipernya. Dan aku baru sadar, ternyata aku lupa bahwa di tempat ini ada seorang pasukan khusus si penembak jitu. Dan itu adalah Saitama sensei. Dengan menggunakan snipernya, sensei terus saja melancarkan serangan-serangan pada zombie Johnny itu dari jarak yang sangat jauh. Karena aku tak mau kalah, aku pun langsung mencoba bergegas turun dan mendekati zombie Johnny itu. Jika dari jarak jauh aku tak bisa menyerangnya, mungkin dari jarak yang sangat dekat, aku bisa mengalahkan zombie Johnny ini menggunakan shotgun yang ku mulai. Untuk bisa mendekatinya, pertama aku harus membereskan zombie-zombie ini yang selalu menggangguku. Dan setelah zombie-zombie ini sudah berhasil kubereskan, ya, inilah dia saatnya untuk benar-benar menghabisi zombie Johnny ini dari jarak yang sangat dekat. Sungguh benar-benar tak kuduga, bahwa pada akhirnya aku dan sensei berhasil mengalahkan zombie Johnny yang sangat kuat ini. Apakah untuk kedepannya musuh lain yang lebih kuat darinya akan terus saja berkumpulan? Dan siapakah bos sebenarnya pemilik pulau misterius ini? Itu masih kita cari tahu. Karena untuk mendapatkan petunjuk serta menyelamatkan orang-orang dari kota B serta gadis bernama Rara adalah tugas kita berdua. Dan untuk mendapatkan petunjuk tersebut serta mengembalikan kedamaian dunia, ya, bos pemilik pulau misterius ini pun harus kita kalahkan. Terima kasih telah menonton!